Oh, dia aman ya, Enzit, aman. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Yu. Ya, tadi harus saja telah kita lantik Laksamana TNI Yudho Margono, sehingga saya sebagai Panglima TNI dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, menjaga, yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita. Kemudian juga menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang ini sudah paling tinggi. Kepercayaan yang harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Secepatnya? Sudah, sudah. Calonnya yang jelas bukan dari bintang satu. Bukan dari bintang dua, tapi dari bintang tiga. Nanti kalau sudah, nanti segera kita lantik. Pak Yudho menjanjik, ya juga menjaga, yang paling penting menjaga netralitas TNI, agar tidak ketarik-tarik dalam politik-politik praktis yang penting. Dan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita. Karena ini juga penting, stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena kedua pasan berubah. Pak Yudho menjanjikan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Apakah ada perintah khusus untuk mengurangkan malah di Papua? Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas. Karena kalau kita tidak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya. Terima kasih banyak Pak Jokowi, sehat sehat. Ya baru saja kita menyaksikan keterangan dari Presiden Jokowi Dodo dari Istana Kepresidenan terkait pelantikan Taksamana Yudomar Uno sebagai Panglima TNI. Dan dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan beberapa pesan kepada Panglima TNI yang baru dilantik, yaitu untuk menjaga kedaulatan NKRI, lalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga diminta untuk terus menjaga kepercayaan publik, lalu menjaga netralitas TNI, terutama dalam tahun-tahun politik, lalu juga menjaga sinergi antara TNI dan Polri agar tercipta stabilitas politik dan juga ekonomi.